Nama saya Anissa Kairinara Madianti, NIM 3028. Saya Salah Tegarismayu Mediananda, NIM 3029. Hai, nama ku Galuti Latama, NIM 3034. Maka nama saya Danendra dengan NIM 3068. Nama saya Ariyanti Agustin, NIM 3069. Halo Anissa. Halo Dani, kenapa Dan? Ya jadi gini kan, aku kan baru buka kedai di daerah Maison Soekolo. Nah, kebetulan aku lagi mendapatkan masalah. Gimana sih cara buat mengambil keputusan yang benar? Jadi, kalau kamu mau ngambil keputusan itu langkah-langkahnya itu ada enam. Dan yang pertama, kamu harus ngerti dulu syarat-syarat buat ngambil keputusan itu apa. Habis itu, kamu analisis. Sebab akibatnya. Kalau udah, kamu kembangin beberapa alternatif gitu. Nah, nanti dari beberapa alternatif itu, kamu pilih mana yang kamu mau. Kalau udah, alternatif itu kamu terapin ke usahamu. Nah, setelah itu semua udah dilakuin, yang terakhir itu kamu harus evaluasi dari alternatifmu itu udah bagus apa belum buat usahamu itu. Berarti ada enam ya? Iya, ada enam. Oh yaudah, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Iya. Halo, Galo. Halo, De. Kenapa? Aku boleh tanya nggak sama kamu? Iya, tanya apa? Iya, ini tuh sebenarnya aku tuh mau cerita kalau perusahaanku akhirnya agak masalah. Hmm, masalah kayak gimana deh? Soalnya kan masalah ada dua. Ada masalah sederhana. Cirinya itu berskala kecil, berdiri sendiri, tidak mengandung konsekuensi yang besar. Terus juga ada masalah rumit. Ciri-cirinya berskala besar, tidak berdiri sendiri, mengandung konsekuensi yang besar. Nah, masalahmu mirip yang mana deh? Oh, gitu ya loh. Nah, kalau aku lebih mirip sama ciri-ciri yang rumit. Oh, kalau yang masalah rumit itu, kamu penyelesaiannya diskusiin aja sama karyawan-karyawanmu, gitu. Oh, jadi gitu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Halo, Dane. Halo, iya, Anda apa? Iya, Nek. Perusahaanku akhir-akhir ini ada masalah. Oh, masalah seperti apa yang kamu hadapi? Karena masalah ada dua, yaitu masalah yang terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Itu kayak gimana, Nek, maksudnya? Nah, kalau ya masalah yang terstruktur itu kayak berulang-ulang, rutin, dan mudah dipahami. Dan kalau masalah yang tidak terstruktur itu adalah kayak tidak berulang-ulang atau tidak repetitif, tidak mudah diputuskan, dan butuh pengalaman manajer untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Oh, kayaknya masalahku mirip sama yang tidak terstruktur, deh. Oh, kalau cara penyelesaikan masalah yang tidak terstruktur itu kayaknya kamu harus diskusi sama kolega-kolegamu, karena itu masalah yang tidak mudah untuk diputuskan. Jadi kayak pengambilan jenis usaha baru, dan sebagainya. Oh, gitu. Yaudah, nanti aku coba didiskusiin dulu, ya. Makasih. Oke, ya. Halo, Dea. Halo, Nisa. Ada apa? Tumben kok nelpon? Jadi gini, Dea. Aku mau curhat, ya. Iya, boleh. Kan, aku kan rencananya mau buka bisnis skincare, kan. Nah, tapi aku tuh kayak suka bingung gitu loh kalau mau bikin keputusan ini, keputusan itu. Nah, kamu kan expert, nih. Makanya aku mau tanya. Kamu tahu nggak sih, kayak misalkan teknik-teknik dan gaya-gaya buat ngambil keputusan gitu? Oh, aku tahu. Kalau buat teknik, itu dibagi jadi empat. Yang pertama, ada riset operasi. Yang kedua, linear programming. Yang ketiga, gaming world game. Terus yang terakhir, teori kemungkinan. Oh, gitu ya. Terus kalau gaya pengambilan keputusan gimana ya, Dea? Anissa, ini nanti bisnis kamu, kamu sendiri atau berkelompok? Rejananya sih aku sendiri. Oh, jadi buat gaya pengambilan keputusan, dibagi yang jadi empat. Yang pertama, ada gaya direktif. Yang kedua, gaya analitik. Tiga, gaya konseptual. Yang keempat, gaya perilaku. Oh, gitu. Ripet juga ya, ternyata buat ngambil keputusan. Iya. Yaudah, Dede. Makasih banyak ya. Ntar kalau ada apa-apa, aku telepon lagi. Oke. Oke, makasih. Daa. Daaah. Halo, Dani. Halo, iya. Ada apa? Aku mau cerita nih. Jadi, kan aku disuruh bosku buat apa, nulis kandidat buat karyawan teladan. Nah, aku nggak tahu indikatornya itu apa aja buat nentuin calon-calon si karyawan teladan ini. Kamu tahu nggak indikatornya itu apa aja? Oh, jadi kamu kayak nyari kriteria buat produktivitas gitu ya? Iya. Nah, disitu ada empat sisi. Jadi, ada sisi input, sisi proses, sisi output, dan sisi outcome. Nah, sisi input itu sendiri kayak pengalaman kerja luas. Nah, kalau sisi proses, kayak kerusakan atau kesalahan rendah. Nah, kalau sisi output, yaitu output per karyawan semakin tinggi. Nah, kalau sisi outcome, yaitu semakin besarnya peluang karir karyawan. Oh, gitu. Iya, aku paham-paham. Oke, thank you ya. Iya. Halo, Nis. Halo, Gal. Ada apa tuh, Ben? Nelfon? Iya, Nis. Aku mau cerita nih. Aku kan di kantor sekarang udah nggak seproduktif yang dulu lagi. Itu aku ngerasanya faktornya dari aku sendiri. Jadi, emang ada faktor-faktor yang lain ya, Nis? Kalau faktor-faktor yang lain sih ada banyak, loh. Ada lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, terus motivasi kamu kerja itu apa, habis itu pengalaman kerja, fasilitasnya, sama menurut aku sih yang paling penting itu mungkin upahnya. upah kerjamu tuh nggak sesuai sama yang kamu harapin. Menurut aku sih itu loh faktor-faktornya. Hmm, iya sih. Cocok juga sih kayaknya itu. Yaudah, Nis, makasih ya. Iya, sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. Wassalam. Halo, Galo. Halo, Dane. Kenapa Tumen telfon? Iya nih, aku lagi mengalami masalah di perusahaanku. Jadi, karyawanku akhir-akhir ini mengalami penurunan produktivitas. Dan aku takutnya itu menyebabkan revenue di perusahaanku turun. Aku nggak mau sampai perusahaanku itu pilot. Jadi gimana ya? Oh, iya itu mungkin ada faktor-faktornya yang mempengaruhi, Nek. Setauku ada faktor makro, itu meliputi kondisi perekonomian, kondisi industri, regulasi pemerintah, sama karakteristik angkatan kerja. Terus juga ada faktor mikro. Itu meliputi organisasi, manajemen, sama karyawan. Itu sih. Oh, jadi itu ya? Iya. Berarti aku harus merhatiin satu-satu faktornya apa. Akhir-akhir ini aku udah sering memperhatiin, tapi masih belum menemukan jalan keluarnya. Iya, mungkin itu bisa jadi jalan keluarnya, Nek. Oh, iya. Terima kasih. Iya. Ntar aku telepon lagi ya. Iya. Oke. Halo. Halo, iya Nisa ada apa? Gini, Riz. Aku mau curhat nih. Boleh nggak? Boleh, curhat aja. Jadi gini, akhir-akhir ini selama masa corona, aku ngerasa kok karyawanku kayak produktivitasnya menurun ya. Padahal kan pekerjaannya tuh kayak semakin lumpuk gitu loh. Tapi mereka itu jadi nggak kayak waktu awal-awal, kayak males-malesan gitu sekarang. Nah, aku bingung banget. Makanya aku mau tanya, gimana ya, Riz, cara ningkatin produktivitas? Oh, kalau gitu ada beberapa cara sih. Yang pertama, kamu harus ngasih lingkungan kerja yang baik buat mereka, buat ngelakuin pekerjaannya itu enak. Terus, habis itu yang kedua, kamu kasih training yang cukup. Terus, jangan lupa, jangan hemat atau kayak eman gitu sama mesin, sama perlambatan kerjanya. Terus, yakinin mereka bahwa mereka itu juga dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Terus, kasih tujuan sama target yang jelas. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih reward. Itu aja sih. Oh, gitu. Banyak juga ya, ternyata. Iya. Udah aja, Riz. Ntar aku coba cara-cara yang kamu kasih. Makasih ya, Riz. Iya, sama-sama ya.